Terima kasih Anda masih digelar perkara. Pembunuhan seorang pria di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten sangat mengenaskan. Polisi menemukan sisa pembakaran di lokasi kejadian. Pengamat menilai motif ekonomi hanyalah pemantik bagi pelaku melancarkan aksinya. Lalu adakah motif lain yang melatari pelaku? Berikut ulasannya. Kecewaan karena memang yang pertama tidak sesuai dengan bahwa si korban tidak menempati di janjinya untuk dia menyemik uang. Padahal dia sudah memberikan apa yang sudah dipintahkan oleh si pelaku ini. Namun tidak ditempati sehingga dalam itu muncul kecewaan. Mungkin atas dasar itulah yang membuat si pelaku itu artinya dia dengan tegak, dia membunuh. Ini dugaannya, dugaan membunuh temannya sendiri. Perasaan ingin menyakiti dan membunuh korban tak terbendung. Walau pelaku dan korban adalah teman sejak lama. Dalam aksinya, pelaku bahkan dapat berlaku kejam dengan membakar jejak pembunuhan. Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Risalwan Hakdi, menilai pelaku-pelaku dapat disebabkan karena melonggarnya norma sosial di masyarakat. Kasus pembunuhan di maut ini kembali menegaskan bahwa norma sosial di masyarakat Indonesia tersemakin melonggarnya. Kita perlu paham bahwa norma sosial itu kan sebetulnya kolektif, satu bentuk kolektif dari nilai-nilai yang berlaku. Jadi bisa kita bayangkan kalau nilai kemanusiaan saja sudah hilang, itu artinya normanya juga sangat rendah potensi untuk menciptakan keteraturan sosial. Faktor ekonomi bukanlah alasan utama pelaku tega menghabisi nyawa korban. Risalwan menduga pelaku telah sejak lama menyimpan sakit hati dan kecewa kepada korban. Kalau mengacu pada reward ekstremisik, analisik intremisik tadi ya, reward yang disifat ekstremisik itu jarang sekali membuat orang melakukan tindakan yang melawan norma sosial. Jarang sekali. Jadi kecuali nilai-nilai yang besar ya. Bahkan kan kita bisa lihat ada bercandaan di media sosial itu pinjam seratus dong gitu ya. Bahkan kolektif juga menggunakan itu sebagai bercandaan gitu ya. Jadi kalau ekonomi saya kira kalau nilainya tidak besar, tidak akan memicu orang untuk melakukan tindakan sampai dengan membakar orang lain. Jadi seperti kita jadi maut. Tapi bisa jadi kalau nilainya besar ya. Cuma dalam kasus maut kan kita mendapat beritanya itu hanya 500 ribu rupiah. Jadi saya kira untuk membunuh tidak sampai ke situ. Nah mungkin akan ada kombinasi dari reward yang bersifat intrinsik tadi ya, non-kebendaan ya. Berupa-berupa sakit hati ya, kecewa, merasa dipermahukan ya, merasa terhina dan sebagainya. Jadi bisa jadi uang itu hanya pemicu, tapi sebetulnya inti masalah yang membuat dia akhirnya tega melakukan kerasan itu adalah Maksudnya dia rasa sakit hati ya, rasa terhina dan sebagainya. Senada dengan pengamat sosial, Ahli Hukum Pidana Universitas Pajajaran, Ruli Herdita menilai emosi pelaku telah bertumpuk antara kesal dan dendam. Mengingat fakta pembunuhan, motif sebenarnya diduga mengarah pada kekecewaan karena korban tidak menepati janjinya. Di dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa salah satu motif diantaranya adalah bahwa si korban ini tidak memberikan uang ya, sebagaimana yang sudah dijanjikan ya. Tadinya kan mau menjamin uang gitu ya, namun tidak diberikan. Namun apabila saya melihatnya, jadi sebetulnya tidak hanya sekedar di dalam pemberitaan kan disebutkan bahwa ada motif sakit hati maupun dendam. Lihat fakta-fakta yang ini baru hanya sedapis fakta yang ada di dalam pemberitaan ini lebih mengarah kepada kekecewaan. Kekecewaan karena memang yang pertama tidak sesuai dengan bahwa si korban tidak menepati janjinya untuk dia menyenik uang, padahal dia sudah memberikan apa yang sudah dipintahkan oleh si pelaku ini, namun tidak ditempati. Sehingga dalamnya muncul kekecewaan. Mungkin atas dasar itulah yang membuat si pelaku itu ya artinya dia dengan tega ya, dia membunuh gitu ya. Ini dugaan ya, dugaan membunuh temannya sendiri. Kondisi kejiwaan pelaku kini tengah didalami pihak kepolisian. Diduga pelaku adalah seorang yang mudah marah dan sulit mengendalikan amarah. Ditambahkan ruli dalam kajian kriminologi sebagian besar pelaku pembunuhan merupakan orang terdekat korban. Namun kita bisa melihat dari beberapa cronologis yang memang, kalaupun misalnya ada semacam dugaan bahwa si pelaku ini ada semacam bermasalah secara kejiwaan, ya tentu nanti yang bisa menerangkan adalah ahli-ahli kejiwaan untuk apakah betul atau tidak. Sehingga nanti bisa melihat apakah yang bisa betul itu pada dasarnya seorang pendendam, mudah sakit hati, mudah kecewa atau bagaimana. Sehingga apabila ada maksud yang memang tidak tercapai, ya dia tidak peduli siapa. Apakah itu teman, apakah itu siapapun. Juga yang mengusik keadaan pikirannya, keadaan jiwanya, ya dia akan melakukan hal apa saja. Dalam hal ini saya mengutip beberapa teori ya, teori center endona yang memang disebutkan di dalam teori itu bahwa sebagian besar itu kasus pembunuhan ya, tersangka itu atau pelaku itu adalah mereka yang mengenal korbannya. Ini menyisakan bukti di TKP membuat polisi memburu pelaku. Peruli menegaskan kejahatan akan selalu meninggalkan jejak walau pelaku berusaha menutupi. Pelaku ditangkap karena tersisa beberapa jejak yang tak mungkin ditutupi. Kita lihat bahwa sebagian besar perbuatan tersebut ditunjukkan untuk menghilangkan jejak. Atau menghilangkan bukti-bukti. Bisa jadi dia dibakar. Sehingga pada saat terjadi penyelidikan oleh aparat di kepolisian, aparat menjadi kesulitan untuk bisa mengetahui identitas daripada si korban kebakaran ini. Karena kan apalagi kebakaran itu hampir 100 persen ya, 100 persen. Nah, itu kan akan menjadi kesulitan untuk mengidentifikasi. Tapi berdasarkan kajian kriminologi bahwa tadi yang awal ya, teori center and donor bahwa sebagian besar kursus pembunuhan itu bahwa si pelaku pembunuh itu pasti mengenal korbannya. Sehingga dalam hal ini ada kemungkinan besar bahwa motif melakukan kebakaran terhadap korbannya itu yang ditunjukkan untuk menghilangkan jejak. Meskipun, kembali lagi kepada teori didam kriminologi bahwa memang setiap kejahatan menyenangkan jejak dan tidak ada kejahatan yang sepuluh. Pasti ada celah upaya untuk nantinya bisa mengungkap si korban ini siapa. Kemudian setelah diketahui si korban, bagaimana hubungan korban dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Sehingga ada kemungkinan besar bahwa si pelaku itu adalah mereka-mereka yang dekat dengan korban. Entah itu keluarganya, entah itu temannya. Kondisi kejiwaan dan motif ekonomi mendorong pelaku menganiaya hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Kemarahan, dendam, dan sakit hati dijadikan pemenaran bagi pelaku menyudahi hidup temannya sendiri. Taufik Riyadi, Arit Rizkiyah, Kompas TV, Tangerang.